Pendekar Blon cari jodoh jilid enam. Maling kemalingan. Huruhara menghampiri dan melongok ke dalam gerbong kereta. Memang peti itu tak ada lagi. Engkau taruh di mana peti itu tegurnya. Eh, engkau ini bagaimana hyantit, kata Cian Iiji, sejak kita berangkat dari biara tua itu, petiku taruh lagi di sini. Aku berani bersumpah, waktu kita singgah di rumah makan, peti itu masih ada. Huruhara kerutkan dahi, aneh, siapakah yang mengambilnya? Cian Iiji juga garuk dua gundulnya. Tetapi bukankah peti itu hanya berisi tanah katanya? Ya, jawab Huruhara, tetapi apapun isinya harus. Ku sampaikan pada General Ui Tekong. Kalau nanti berhadapan dengan General itu, lalu apa yang akan kita serahkan? Iya, ya, kata Cian Iiji, eh, bukankah pun di dua uang itu masih di bawah si pengemis tua. Ya, tetapi di mana dia sekarang? Entahlah, kata Huruhara, sampai saat ini dia belum nongol. Lalu bagaimana kita sekarang? Tanya Cian Iiji. Tetap menghadap General Ui. Lalu apa yang hendak engkau serahkan? Surat dari General Kuokyat dan keterangan tentang hilangnya peti itu di jalan. Ya, benar, Cian Iiji mengangguk tetapi pada lain saat ga mendelik, goblok engkau. Dengan memberi laporan itu, engkau pasti akan dihukum. Tetapi aku dapat menerangkan kalau peti itu hanya berisi tanah. Ya, ya, benar, kata Cian Iiji pula. Tetapi pada lain saat dia mendelik lagi, tolol engkau. Dia tentu tak percaya dan engkau tentu tetap dihukum. Huruhara terdiam. Beberapa saat kemudian dia mengajak lagi, sudahlah, Paman Cian, mari kita berangkat. Lalu bagaimana nanti? Dalam perjalanan kita nanti cari pikiran. Kalau terpaksanya kita bilang saja apa adanya. Demikian keduanya segera berangkar. Menjelang sore hari tibalah mereka di kota Cociu. Ketika hendak menuju ke gedung General Ui Tekong, di tengah jalan muncullah Wisin Pei, Hiantit. Inilah kantong pundi uang Iiu. Oh, dari manakah Paman selama ini? Mengapa sejak di biara tua, Paman terus pergi tegur huruhara? Apostrof. Ah, banyak pekerjaan, pengemis tua Wisin Kei tersenyum, yang penting serahkan dulu pun di dua uang. Ini nanti kuceritakan apa yang kualami. Apakah Paman tidak ikut serta menghadap General Ui? Wisin Kei tertawa mengangkat bahu, yang jadi utusan General kau adalah engkau. Masakan aku harus ikut. Lebih baik aku menunggu di luar saja. Kalau begitu, aku juga, seru Cian Liji. Huruhara menganggap karena sudah membawapun di dua uang maka tentulah takkan terjadi suatu apa-apa bila dia menghadap General Ui Tekong. Maka dia pun menyetujui keinginan kedua orang itu. Tiba di pintu gebang, dia disambut penjaga pintu yang bersenjata. Aku mau menghadap General Ui, kata huruhara, aku utusan General Kokiad untuk menyampaikan barang sumbangan. Penjaga itu kerutkan dahi, tetapi saat ini General sedang menerima tetamu penting. Tetapi aku juga penting, bantah huruhara, tulung laporkan kehadapan General Ui. Penjaga itu setuju. Dia masuk dan tak berapa lama keluar lagi, baik, General mengidinkan engkau menghadap. Waktu dibawa masuk, huruhara terkejut karena dalam gedung General itu terdapat sebuah peti mati dan meja sembahyangan yang penuh dengan berbagai hidangan. Hektometer, rakyat menderita kelaparan, sebaliknya orang mati diberi makan sampai sekian banyak, pikir huruhara. Tiba dua dia teringat, kalau Cian Liji ikut masuk, akan disuruhnya untuk mengambil samsing yang terdiri dari kepala babi, ingkung itik dan ayam. Huruhara dibawa masuk ke ruang dalam. Ia terkejut ketika di situ terdapat dua orang lelaki setengah bayar. Yang satu bertubuh tegap dan yang seorang bertubuh kurus seperti seorang sastrawan. Hamba utusan dari General Koukiat untuk mengaturkan surat kehadapan General, kata Huruhara. Baik, serahkan, kata lelaki bertubuh tegap atau General Ui tekong. Setelah menerima surat dari Huruhara maka General Ui lalu membacanya. Ia tersenyum dan berkata kepada lelaki bertubuh kurus, General Ui telah mengaturkan maaf dan pernyataan ikut berduka cita atas meninggalnya ibuku. Terima kasih Su Taijin. Lelaki kurus yang disebut Su Taijin itu ternyata adalah Su Gohwat, Menteri Pertahanan Kerajaan Beng. Dia tersenyum, aku gembira karena General Koukiat mau mendengar kata. Dan ku harap peristiwa itu selesai, Anda dapat rukun lagi dengan General Koukiat dan lain dua General. Ini penting sekali bagi arti perjuangan kita menghadapi pasukan Cheng. Baik, Taijin, kata General Ui. Kemudian dia beralih pertanyaan pada Huruhara, siapakah namamu? Hamba Lontiante. Lontiante? Aneh, nama itu berarti dunia kacau atau mengacau dunia. Benar, sahut Huruhara. Aneh, gumam General Ui, banyak nama yang bagus-bagus mengapa engkau memilih nama begitu? Hamba tidak memilih, General. Tetapi orang tua hamba yang memberinya. General Ui mengangguk, apakah engkau orang kepercayaan General Koukiat? Tidak, sahut Huruhara, hamba hanya disuruh mengantarkan barang antaranya saja. Sebenarnya tindakan itu tidak benar, bisa dianggap lancang. Tetapi karena tepat, maka engkau kuampuni. Ya, seru sugo wat pula, engkau telah membeli hati rakyat kepada kita. Rakyat pasti akan setia dan membantu pasukan Beng. Huruhara tercengang mendengar keterangan kedua pembesar itu. Leontian Teh, serahkan surat balasanku ini kepada General Koukiat, seru General Ui, dan kalau tak ada lain persoalan lagi, engkau boleh pulang. Huruhara menyambuti sepucuk surat dari General itu tetapi dia masih terlongong-longong seperti orang heran. Eh, mengapa engkau tei longong seperti orang heran tegur General Ui? Hamba tak mengerti akan ucapan General tadi. Aku sudah tahu tindakanmu membagi-bagikan uang sumbangan General Koukiat kepada rakyat yang kelaparan. Tak apa. Sutai Jin juga menyetujui tindakanmu itu. Kecuali surat, hamba pun hendak menyerahkan uang sumbangan dari General Koukiat kehadapan General di sini. Eh, engkau ini bagaimana General Ui Lertawa, bukankah uang itu sudah engkau bagi-bagikan kepada rakyat miskin yang sedang menderita kelaparan? Huruhara terkejut, bagaimana General tahu hal itu pagi tadi beratus-ratus rakyat menghadap kemari untuk mengaturkan terima kasih kepadaku atas pertolongan yang kuberikan kepada mereka. Ah, huruhara mengeluh. Kenapa engkau menghelai nafas? Karena hamba masih membawa pundi dua uang itu dan hendak hamba serahkan kepada General. Ah, jangan bergurau, kata General Ui. Tidak, hamba tidak bergurau. Pundi dua uang itu masih hamba simpan dalam kereta di luar gedung ini. Ah, mungkin engkau sedang sakit kepala atau mungkin sedang merasa bermimpi. Jelas uang dari General Koukiat sudah engkau bagi-bagikan kepada rakyat yang kelaparan, mengapa engkau masih membawa pundi dua uang itu? Tidak, General. Pundi dua itu masih hamba bawa. Apakah General mengidinkan hamba ambil pundi dua itu? Ya, General Ui mengangguk. Huruhara segera keluar. Tetapi alangkah kejutnya ketika ia mendapatkan pundi dua itu kosong isinya, celaka, mengapa uang itu lenyap? Dia terus keluar dari gedung untuk mencari Qian Li Ji dan Wei Xin Kei tetapi kedua orang itu tak tampak batang hidungnya. Gila, kemanakah kedua orang itu? Mereka mengatakan hendak menunggu aku di sini tetapi mengapa mereka tak kelihatan Huruhara heran. Dia mulai gelisah bagaimana dia harus mengatakan kepada General Ui nanti. Apa boleh buat? Dia membawa pundi dua kosong itu masuk lagi ke dalam gedung General Ui. General Ui tertawa melihat Huruhara tergopoh-gopoh masuk menghadapnya, bagaimana tegurnya? General Ui, maaf, inilah pundi dua uang dari General Koyanghamba bawa. Tetapi ternyata isinya sudah n habis. Tentu saja karena sudah hengkau bagi-bagikan kepada rakyat kelaparan, kata General Ui. Tetapi jelas uang itu tadi masih lengkap. Sudahlah, kata General Ui seraya memerintahkan pengawal untuk mengantarkan Huruhara keluar. Waktu melalui meja sembahyangan, Huruhara melirik, uh, ia terkejut karena melihat kepala babi, ingkung itik dan ayam lenyap juga beberapa macam hidangan ikut amblas. Tetapi dia diam saja. Setiba di luar gedung, dia terus mencari Tian Liji dan Wisin Ki. Hah, ternyata kedua orang itu sedang duduk di bawah pohon asyiki menghadapi hidangan. Gila, itulah kepala babi, itik dan ayam di meja sembahyangan tadi, teriak Huruhara. Ya, memang, sahut Tian Haji, kenapa? Itu kan untuk sembahyangan arwah mama dari General Ui, kenapa kalian ambil? Mama General itu kan sudah tua, masa makannya begitu banyak, sahut Tian Liji, lebih baik untuk kita atau diberikan kepada rakyat yang kelaparan. Bagaimana kabarnya waktu engkau menghadap General Ui tadi Wisin Ki mengalihkan pertanyaan? Aneh, kata Huruhara lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya, mengapapun di dua uang itu kosong? Jangan heran, kata Wisin Ki, uangnya telah kuambil, nanti kita bagi-bagikan kepada rakyat yang menderita kelaparan. Huruhara terkejut tetapi ketika mendengar keterangan terakhir dari pengemis itu, dia pun agak tenang. Namun ia tetap heran mengapa pengemis itu berbuat begitu, bukankah aku malu kepada General Ui? Wisin Ki tertawa, apakah General itu marah kepadamu? Huruhara gelengkan kepala. Bukankah General Ui dan Sutai Jin memuji tindakanmu? Huruhara terkesiap, mengapa pamantau? Tentu saja tahu, karena semua itu aku yang merencanakan. Pengemis itu lalu menceritakan apa yang telah dilakukan. Karena mendengar Menteri Pertahanan Sugowat datang ke Chow Chiu untuk sekalian menyatakan ikut berduka cita atas meninggalnya Mama General Ui, maka dia mengerahkan rakyat supaya berbondong-bondong menghadap General Ui Tekong untuk mengaturkan terima kasih karena General itu telah memberi sumbangan berharga menolong rakyat yang sedang menderita kelaparan. Ku perhitungkan General Ui tentu terpaksa menerima kenyataan itu karena malu hati terhadap Sutai Jin. Sutai Jin. Seorang menteri yang jujur dan sangat memperhatikan keadaan rakyat, kata Wisin Ki, dan ternyata perhitungan itu tepat. Maka tak mengherankan waktu engkau menghadap General Ui, engkau bertemu juga dengan Sutai Jin yang ikut memuji tindakanmu. Ah, Huru Hara menghela nafas, mengapa Paman tak bilang kepadaku? Kalau engkau sudah tahu, engkau tentu bersikap tenang dua saja dan hal itu mungkin akan menimbulkan penilaian lain dari General Ui dan Sutai Jin. Penilaian lain bagaimana? Titik Huru Hara tak mengerti. Watak Sutai Jin itu jujur, dia tentu menyukai orang. Jujur. Dan sebagai seorang menteri yang luas pengetahuan dia tentu dapat menilai engkau. Tetapi kalau engkau bersikap tenang karena sudah tahu peristiwa itu, dia tentu menganggap engkau seorang yang lancang berani mendahului perintah. Huru Hara menganggu kemudian dia bertanya, bukankah tadi Paman mengatakan hendak menceritakan sebuah hal yang penting? Apakah itu? Apakah mengenai rencana Paman tentang uang dalam pundi dua itu? Bukan, sahut pengemis sakti, ada sebuah hal yang penting lagi ialah mengenai hilangnya peti uang dalam kertamu itu. Oh, Paman tahu hal itu. Huru Hara terkejut. Ya, sahut Wisin K, peristiwa itu benar dua mengejutkan sekali. Huru Hara minta agar Wisin K menceritakan saja apa yang telah terjadi. Sebenarnya hal itu terjadi ketika masih berada di biara tua. Saat itu aku tidur di luar, tiba-dua muncullah sesosok bayangan berpakaian hitam. Dia bersembunyi di balik pohon dan melontarkan sebutir kerikil ke halaman biara. Ku tahu, itulah kera kaum Ya Heng Jin, orang persilatan yang bekerja pada malam hari, bertanya jalan. Artinya, dia hendak mengetahui apakah penghuni rumah yang hendak dikerja itu sudah tidur atau belum. Aku pun pura dua tidur mendengkur. Setelah mendapat kepastian kalau kita sudah tidur, barulah orang itu bergerak. Ternyata dia menghampiri kereta dan membongkar peti. Diam dua aku menertawakannya. Apanya sih yang akan anda ambil? Kalau mau ambil tanah itu silakan saja, kataku dalam hati. Ternyata orang itu menurunkan peti dan setelah membuka tutupnya lalu menuang tanahnya. Dia mengaduk-aduk tanah itu beberapa saat dan tiba-dua ia mengambil segunduk tanah yang kempal, sebesar kepala bayi. Matanya berkilat-kilat dan dengan cepat dia mengupas perongkolan tanah itu. Serentak matanya pun bersinar terang ketika melihat benda yang berada dalam perongkolan tanah itu. Benda itu sebesar gelas dan berbentuk seperti singa. Cepat dia memasukkan benda itu ke dalam baju lalu cepat dua mengembalikan lagi tanah ke dalam peti dan ditaruh kembali ke dalam gerbong kereta. Aku segera mengikuti orang itu. Siapakah diatukas huru hara? Dia memakai kerudung muka sehingga tak kelihatan siapa orangnya, kata Wisin K. Tetapi baru lebih kurang 10 li, tiba dua muncul seorang yang juga memakai tutup muka. Oh, kawannya? Bukan, kata Wisin K, orang itu ternyata hendak menghadangnya. Berikan Giyokse itu kepadaku, seru orang kedua. Tetapi orang pertama menyangkal, Giyokse apa? Hektometer, jangan kira aku tak tahu perbuatanmu. Lekas berikan sebelum ku bongkar semua rahasiamu seru orang kedua. Jangan juar gertak kosong seru orang pertama, aku tak tahu menahu tentang Giyokse itu. Giyokse artinya singa kumala. Baik, kata orang kedua, karena engkau berkeras kepala terpaksa akan kutelarjangi belangmu. Di metu orang persilatan engkau terkenal sebagai tokoh silat yang hartawan dan dermawan. Tanganmu selalu terbuka kepada siapa saja. Tetapi sebenarnya engkau tak lebih dari seekor harimau yang berselimut kulit keledai. Tutup mulutmu bentak orang pertama. Engkau mengorbankan gundikmu yang cantik seise si li li hoa untuk mengumpan kokyat agar dapat mencuri pusaka Giyokse. Bukankah si li hoa itu menyelundupkan Giyokse itu ke dalam peti yang berisi tanah yang akan dikirim kokyat kepada Witek Kong? Nggak coba lo bentak o yang pertama, mana renungkin seorang jenderal sebagai kokyat hendak mengirim peti berisi tanah kepada Jenderal Witek Kong? Soal itu tanyakan sendiri kepada kokyat. Tetapi yang jelas perbuatan li hoa itu sudah dikelawi kokyat dan karena disiksa akhirnya perempuan itu mengaku. Tidak, aku tidak tahu tentang Giyokse itu seru orang pertama. Li Tian Ong, sekali lagi ku peringatkan kepadamu. Serahkan Giyokse itu atau rahasia dirimu akan ku bongkar, biarlah dunia persilatan tahu siapa sesungguhnya Li Tian Ong yang bergelar dewa bertangan emas itu. Siapa engkau teriak orang pertama yang dipanggil Li Tian Ong itu? Dengan susah payah aku berhasil menyelidiki siapa dirimu maka engkau pun harus menggunakan tenaga dan pikiranmu untuk menyelidiki siapa diriku. Lekas serahkan orang kedua itu pun segera melayang dan menyerang Li Tian Ong. Akhirnya dalam pertempuran yang dasyat dan amat menegangkan itu, orang kedua itu berhasil menundukkan Li Tian Ong. Baik, akan ku serahkan tetapi lepaskanlah cengkeramanmu, seru Li Tian Ong yang bahunya dapat dicengkeram lawan. Asal lawan meremasnya tentulah tulang pipah kut Li Tian Ong akan hancur dan jadilah Li Tian Ong itu seorang cacat seumur hidup. Baik, aku dapat membebaskan engkau pun dapat meringkusmu lagi. Tetapi ingat, apabila engkau curang, pasti akan ku hancurkan dirimu. Orang bertutup muka itu lepaskan cengkeramannya. Tampak Li Tian Ong merogoh ke dalam bajunya dan tiba-dua dia berseru, nih, terimalah. Sebuah benda sebesar kepala tangan melayang ke arah orang itu. Pada saat orang itu terkejut menyambut, tiba-dua Li Tian Ong pun loncat dan menyambar kain penutup mukanya, Ah, engkau! Bute Sin Kun! Orang yang disebut Bute Sin Kun itu menyalangkan metu dan tertawa nyaring, Bagus, Li Tian Ong, engkau! Berani melihat wajahku! Ketahuilah, barang siapa melihat wajah Bute Sin Kun, dia harus mati. Tiba-dua saat itu aku mendapat pikiran, Wi Xin K mengakhiri penuturannya, aku ingin menolong Li Tian Ong dari keganasan Bute Sin Kun. Siapa Li Tian Ong dan Bute Sin Kun itu tukas huru-hara? Li Tian Ong adalah hartawan yang tinggal di Hai Hong. Dia mempunyai hubungan luas dengan kaum persilatan dan para pembesar, tangannya selalu terbuka kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Itulah sebabnya maka dia diberi gelar Kim Ji U Sian atau Dewa Bertangan Emas oleh Dunia Persilatan. Sedangkan Bute Sin Kun itu, pengemis Wi Xin K melanjutkan pula, adalah seorang tokoh dunia persilatan yang misterius. Tempat tinggalnya tak menentu, demikian pula sepak terjangnya sukar diduga, entah berdiri pada golongan putih atau hitam. Tetapi yang jelas, dia amat bernafsu sekali mendapatkan senjata pusaka maupun kitab pusaka. Pendeknya setiap benda pusaka, tentu akan dirampas dan diatak segan dua berhadapan dengan siapapun baik tokoh dunia hitam maupun putih. Apakah artinya Bute Sin Kun itu? Tanya Huru Hara. Bute Sin Kun berarti jago sakti tanpa tanding, huah, sombong benar manusia itu, desu Huru Hara. Ya, benar, kalau kelak kita bertemu dengan dia, kita harus memberi pelajaran, sambut Cian Liji. Mudah-mudahan akan terkabul keinginanmu itu, pengemis Mi Sin Ket tertawa, nah, dengarkanlah, aku hendak melanjutkan ceritaku lagi. Oh, ya, baiklah, kata Huru Hara. Aku segera melontarkan batu kepadanya seraya berseru itulah Bute Sin Kun, hayo, kita ringkus. Serempak aku pun terus loncat keluar seraya berseru, litian oak, jangan khawatir, aku dan kawan dua datang membantumu. Mendengar itu Bute Sin Kun terus melarikan diri. Loh katanya jago tanpa tanding, mengapa melarikan diri? Tanda tanya-tanya Cian Liji. Pertama, dia sudah mengantongi pusaka Gio Ksei dan kedua, karena dia tak mau terlihat wajahnya oleh orang, maka dia pun lari meninggalkan litian ong, jawab Wee Sien Kee. Kepadaku, Wee Sien Kee melanjutkan ceritanya, dia menderita luka dalam yang cukup parah tetapi untung tak sampai membahayakan jiwanya. Karena menduga aku tentu sudah tahu peristiwa itu maka dia pun membuka rahasia. Menurut katanya Gio Ksei itu berasal dari peninggalan Cugo Anciang, Kaisar Kerajaan Beng. Dalam usia tua Cugo Anciang mendapat putra dari seorang selirnya yang tercinta. Ia tahu bahwa putra duanya tidak saling akur. Terutama putra mahkota amat lemah. Kuatir kalau kelak putranya yang masih bayi itu akan terlantar, maka dia memberikan kepada selir itu sebuah Gio Ksei. Dalam Gio Ksei itu tersimpan sebuah peta dari harta karun yang disimpan Cugo Anciang di sebuah tempat rahasia. Ternyata apa yang dikhawatirkan Cugo Anciang itu terbukti. Waktu dia meninggal maka kekuasaan tahta direbut dengan kekerasan oleh saudaranya yang bernama Chute. Chute naik tahta dan bergelar bengseng C.O. Dengan tangan besi dia memerintah dan membersihkan semua menteri yang tak setia kepadanya. Bahkan terhadap saudaranya yang berani merintangi tentu akan diambil tindakan. Selir tercinta baginda beng Tai Chou, Cugo Anciang, karena merasa tertekan lalu lolos dari keraton. Kemudian entah berselang berapa puluh tahun kemudian, setelah kerajaan beng runtuh diserang pasukan Ceng, dalam keadaan kacau balau kerajaan pindah dari kota Reja Pakia ke kota Lemkia, entah bagaimana Kokia telah berhasil merampas Giyok C itu dari tangan seorang hartawan yang tinggal di kota Taigo An. Demikianlah riwayat Giyok C itu. Oh, jadi Giyok C itu tersimpan sebuah peta harta karun peninggalan baginda beng Tai Chou utanya Huruhara. Ya, Huruhara serentak teringat akan anjuran sumoainya agar berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dari General Kokia yang akan mengirim barang antaran kepada General Ui Takong, Apakah yang dimaksud sumoai itu yalah pusaka Giyok C itu? Jika Giyok C itu benar menyimpan peta harta karun, memang hal itu berguna sekali untuk menolong rakyat dari kesengsaraan dan membantu perjuangan kaum pendekar berjuang untuk menentang pasukan Ceng. Bagaimana mencari jejak Bute Singkun itu tanya Huruhara? Apakah Hyantit hendak mencarinya? Ya, sahut Huruhara tegas, pusaka Singa Kemala itu harus kita rebut. Jika benar berisi peta harta katun, kita dapat menggunakan harta itu untuk rakyat yang kelaparan dan membantu perjuangan melawan pasukan Ceng. Wisin K mengangguk, Baik, kelak kita mencurinya. Aku masih belum selesai menuturkan ceritaku ini, oh, apakah masih ada peristiwa lagi? Ya, kata Wisin K, ketika aku kembali ke biara, aku terkejut lagi. Tampak sekelompok prajurit sedang mengangkut peti dari keretamu. Tanda petik. Peti yang berisi tanah itu Huruhara terkejut. Ya, kata Wisin K. Lalu bagaimana tindakan paman? Aku tak mau menyerang mereka melainkanku ikuti saja kemana mereka pergi. Ternyata mereka adalah prajurit dua Beng juga tetapi entah dari pasukan mana mereka menuju ke utara. Karena hanya seorang diri dan mereka berjumlah banyak, terpaksa aku kembali. Mereka benar prajurit Beng Huruhara menegas. Ya, aku tahu benar dari seragam mereka. Aneh, Huruhara garuk dua kepala, Kalau benar begitu, tentulah mereka tergabung dalam pasukan salah seorang jenderal pasukan Beng. Tetapi perlu apa mereka hendak merebut peti dari jenderal Kokiad? Wisin K juga tak dapat memecahkan teka-teki itu. Akhirnya dia membuat kesimpulan, jenderal Kokiad terkenal keras dan licik. Demikian pula dengan jenderal dua lainnya juga temaha dan rakus. Mereka saling berebut kekuasaan tempat. Bukan mustahil karena mendengar jenderal Kokiad mengirim peti berisi uang maka jenderal yang lain lalu menyuruh prajuritnya untuk merampas. Huruhara masih belum terang pikirannya, persoalan itu sederhana tampaknya ialah dia menerima pekerjaan dari jenderal Kokiad untuk mengantar peti uang kepada jenderal Ui Tekong. Tetapi ternyata telah berekor panjang dan aneh. Pertama, ternyata peti uang itu bukan berisi uang melainkan berisi tanah. Lalu Li Tian Ong datang, membongkar peti berisi tanah itu dan menemukan pusaka Giyokse. Tetapi di tengah jalan, Li Tian Ong telah dihadang oleh Bute Sien Kun dan Giyokse itu dapat direbutnya. Lalu ada juga sekawanan prajurit yang mencuri peti berisi tanah itu. Dan prajurit dua itu ternyata prajurit pasukan Beng sendiri. Perlu apakah prajurit dua itu berampas peti? Ah, kemungkinan mereka mengira bahwa peti dari Kokiad itu memang berisi uang. Ya, jawaban itu memang dapat diterima akal. Hiantit, bagaimana tindakanmu sekarang? Tanya Tian Haji. Aku hendak kembali ke Chow Chiu menghadap jenderal Kokiad lalu, menyerahkan surat balasan dari jenderal Ui. Ah, buat apa? Bukankah jenderal Kokiad sudah menipu kepadamu? Dia mengatakan peti itu berisi uang tetapi ternyata berisi tanah, kata Tian Li Ji. Biar saja dia hendak menipu aku. Toh akhirnya jenderal Ui sudah mengaku telah menerima kiriman uang dari Kokiad itu. Dan memang aku hendak melihat bagaimana nanti sikap jenderal itu kepadaku, kata Huru Hara. Wee Sin Ke menyetujui dan ketiga orang itu pun segera berangkat pulang ke Chow Chiu. Tetapi mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki saja sekalian untuk meninjau keadaan rakyal di daerah dua yang menderita kelaparan. Menjelang sore hari, mereka tiba di sebuah daerah hutan yang sepi. Sedianya malam itu mereka akan bermalam di biarat tua lagi. Uh, ada sebuah rombongan kereta dan penunggang kuda yang akan datang, tiba dua Tian Li Ji berseru. Bagaimana engkau tahu Wee Sin Ke heran? Huru Hara menerangkan bahwa Tian Li Ji itu memang mempunyai keistimewaan ialah dapat mendengarkan suara dari jarak beberapa li. Oh, seru Wee Sin Ke, lalu bagaimanakah? Kita bersembunyi ke sana dulu, kata Huru Hara sembari menunjuk kebalik sebuah gerumbul pohon. Ketiganya lalu bersembunyi di balik gerumbul pohon. Tak berapa lama memang benar terdengar derap kuda yang riuh dan derak bunyi roda kereta. Ah, rombongan pembesar agung, bisik Wee Sin Ke. Setelah rombongan berlalu mereka pun segera melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi tiba dua Tian Li Ji berteriak, hai, ada orang bertempur. Kali ini Huni Hara dan Wee Sin Ke terkejut, bertempur. Siapakah yang bertempur? Mereka berlari-lari menuju ke dalam hutan. Dari jauh mereka melihat rombongan kereta pembesar agung tadi berhenti dan beberapa orang tengah bertempur. Ah, rupanya rombongan pembesar itu sedang dihadang musuh, kata Huru Hara. Memang saat itu terjadi pertempuran yang dasyat. Rombongan pengawal kereta pembesar itu sedang berhantam dengan kawanan orang yang memakai kerudung muka dari kain hitam. Di antara kawanan penghadang itu terdapat seorang yang gagah berani. Beberapa prajurit pengiring kereta pembesar itu banyak yang telah dirubuhkan. Kini orang itu tengah berhadapan dengan seorang pengawal yang bertubuh tinggi besar bersenjata. Pembak. Menilik pakaiannya, rupanya orang itu kepala rombongan prajurit yang berpangkat. Jelas penghadang itu kaum penjahat dan yang dihadang itu adalah pembesar negeri. Mari kita tolong, kata Huru Hara Seraya terus maju. Hai, kawanan perampok yang bernyali besar, serahkan dirimu seru Huru Hara Seraya menerjang. Uh, uh, uh titik beberapa kawanan penjahat yang diterjang Huru Hara menjadi porak-poranda. Ada yang menjerit kesakitan, ada yang rubuh dan ada yang melarikan diri. Penjahat yang bertarung dengan perwira tinggi besar tadi segera melancarkan serangan yang dasyat. Setelah berhasil menabas jatuh tombak lawan, dah terus loncat ke arah Huru Hara. Siapa engkau bentaknya sambil menabas dengan pedangnya. Tetapi dia mendesuh kejut ketika menyaksikan gerakan Huru Hara yang luar biasa cepatnya. Pedang masih diangkat ke atas, Huru Hara sudah menyelingap ke belakang dan menjotos punggungnya. Untung dia tahu dari angin pukulan yang menyambar punggungnya itu dan cepat loncat ke muka sehingga jotosan Huru Hara mengenai angin. Plak auh tetapi sebelum orang itu berdiri tegak, tiba dua sesosok bayangan pendek melesat ke arahnya dan tahu dua menampar pipinya. Tamparan itu cukup membuatnya meringis. Mukanya pun merah padam karena malu dan marah. Paman Cian jangan mengganggunya, biar aku yang menyelesaikannya sendiri, seru Huru Hara. Ternyata yang melesat dan menampar pipi orang itu adalah Cian Liji. Memang kakek pendek itu mempunyai penyakit aneh. Dia selalu gatal tangannya apabila melihat musuh yang congkak. Dan setiap kali, dia tentu menampar pipi orang. Rupanya dia memang gemar menampar pipi. Siapa engkau teriak orang itu sambil bersiap-siap? Mengapa engkau hendak mengganggu pembesar? Negeri balas Huru Hara. Bukan urusanmu, mengapa engkau ikut campur baik, kata Huru Hara, kalau engkau mampu mengalahkan aku, aku akan pergi dari sini. Baik, sahut orang itu pula, mungkin engkau tak dapat pergi lagi. Yang pergi adalah nyawamu. Coba saja. Lihat serangan orang itu tiba dua menyerang dengan sebuah taburan. Pedang berhamburan laksana percikan bunga api yang mencurah ketubuh Huru Hara. Bagus, seruh Huru Hara lalu memutar tongkatnya. Seketika percikan bunga api itu pun tersapu bersih oleh lingkaran sinar tongkat yang menderu-deru laksana angin lesus. Dan pada akhir daripada lenyapnya percikan bunga api itu tiba dua terdengar jeritan keras, menyusul orang itu pun loncat ke belakang dan terus lari. Tetapi sebelum pergi dia sempat melantangkan ancaman, baik, karena masih ada lain urusan yang penting, aku terpaksa pergi. Tetapi lain kali aku pasti akan mencarimu untuk membayar hutangmu hari ini. Kapan dan dimana saja aku bersedia untuk menerima kedatanganmu sahut Huru Hara. Kurang ajar, Cian Liji terus hendak mengejar tetapi dicegah Huru Hara, jangan paman, biarkan dia pergi. Yang penting pembesar dalam kereta ini selamat. Hohan Pengpoh Taijin mengundang Hohan supaya menghadap, tiba dua seorang prajurit menghampiri kepada Huru Hara. Oh, baiklah, kata Huru Hara lalu mengikuti prajurit itu menghampiri kereta. Bagur, Leontiante, engkau telah berjasa melindungi aku, seru pembesar dalam kereta. Ah, Su Taijin, terimalah hormat hamba, Huru Hara cepat memberi hormat setelah mengetahui bahwa dalam kereta itu tak lain adalah Menteri Pertahanan Sugohwat. Siapakah penjahat yang berani menghadang perjalananku itu tanya Sugohwat. Entah Taijin, sahut Huru Hara, tetapi kalau menilai kepandainya, jelas mereka tentu kaum persilatan yang berilmu tinggi. Baik, Leontiante, bantuanmu hari ini akan kuingat, kata Sugohwat, hendak kemanakah engkau sekarang ini? Hamba hendak kembali menghadap Jenderal Kho Kiat, apakah engkau bekerja pada Jenderal Kho? Tidak, Taijin, hamba hanya khusus diberi tugas untuk mengantar barang sumbangan kepada Jenderal Ui Tekong. Setelah tugas itu selesai, lalu apakah engkau terus bekerja padanya? Tidak, Taijin. Mungkin hamba akan pulang ke gunung lagi. Ah, engkau salah Leontiante, kata Sugohwat, saat ini negara kita sedang menghadapi serangan pasukan Cheng. Kerajaan Beng terpaksa pindah dari kota Rejapakia ke kota Lemkia. Di seluruh wilayah barat sungai Hangho pasukan Beng sedang menyusun kekuatan untuk bertahan dan melakukan serangan balasan. Tetapi kekuatan pasukan saja masih belum cukup kuat. Perlu harus membangkitkan semangat rakyat untuk berjuang melawan musuh. Huruhara tertegun mendengarkan. Saat ini negara sedang memerlukan putra-puterinya untuk ikut berjuang membelat tanah air. Tenaga dua sesakti engkau, amat dibutuhkan sekali. Mengapa engkau hendak pulang ke gunung? Apakah engkau tak mau mengabdikan dirimu untuk negara? Kata Menteri Pertahanan Sugohwat lebih lanjut. Tetapi Taijin, hamba seorang pemuda gunung yang bodoh dan tak berguna. Mana hamba dapat membela negara sahut Huruhara? Engkau merasa bodoh dan tak berguna seru Sugohwat, salah sebali anggapanmu itu buktinya Jenderal Kuokya telah memilih engkau untuk mengawal barang antaranya. Dan tadipun engkau mampu menghalau perampok yang hendak menganggu aku. Engkau seorang pemuda yang sakti, apakah engkau tak mau menyumbangkan kepandayanmu itu untuk negara? Tetapi Taijin, apakah engkau mau bekerja pada Jenderal Kuokya yet? Tidak, Taijin. Mengapa? Dia Jenderal Temaha, suka merampas harta benda rakyat. Menteri Pertahanan Kerajaan Beng terkesiap mendengar kata dua Huruhara yang diucapkan dengan tegas dan tenang. Walaupun kenyataannya memang begitu, tetapi jarang atau hampir tak ada orang yang berani berkata belak-belakan seperti Huruhara. Diam dua Menteri Sugohwat terkesiap dan memuji keberanian Huruhara. Leontiante, apakah engkau dapat mempertanggungjawabkan omonganmu itu? Dalam perjalanan mengantar barang sumbangan itu hamba telah dihadang oleh beratus rakyat yang kelaparan. Mereka mengatakan bahwa harta benda mereka telah habis dirampok prajurit dua Jenderal Kuokya. Tetapi itu kan perbuatan prajuritnya bukan dia? Kalau dia seorang Jenderal yang jujur, dia tentu akan menghukum anak buahnya itu. Jelas dia tentu sudah tahu hal itu, mungkin juga atas perintahnya. Leontiante. Waktu dia hendak masuk kota yang ciute tapi ditolak rakyat, dia marah dan melakukan pembunuhan besar-besaran pada rakyat dari empat desa. Ya, ku tahu. Mengapa Taijin tak mau menindaknya? Sugohwat terkesiap. Dia benar dua tak menyangka bahwa Huruhara berani mengajukan pertanyaan begitu terhadap seorang Menteri Pertahanan. Namun dia pun makin mendapat kesan bahwa Huruhara itu seorang yang berani dan jujur. Leontiante, tahukah hengkau dengan siapa saat ini engkau bicara? Tahu, Taijin, sahut Huruhara, paduka adalah pengpos yang si kerajaan Beng. Jika sudah tahu, apakah hengkau anggap pertanyaanmu tadi tepat hengkau ajukan kepadaku? Hamba adalah rakyat negeri Beng. Dan rakyatlah yang menjadi dasar dari sebuah negara. Prajurit berperang tetapi rakyat pun telah memberi amal baktinya kepada negara. Membayar pajak, menghasilkan pangan dan melancarkan kehidupan negara. Tanpa rakyat bagaimana mungkin negara dapat berdiri? Tanpa pangan, bagaimana prajurit dapat perang? Oleh karena melihat rakyat dibunuh secara sewenang dua oleh seorang jenderal bangsa kita sendiri, aku berhak untuk mengutuknya. Sebagai orang atasan, layaklah kalau paduka menindak jenderal kejam itu. Apakah hengkau tak takut kalau aku marah karena tersinggung atas ucapanmu itu lalu menghukumu? Tanya Sugowat. Tidak, Taijin, sahut huru hara, hamba hanya menyuarakan suara hati rakyat. Sama sekali hamba tak bermaksud menyinggung perasaan Taijin. Seorang atasan menindak orang bawahannya yang salah, adalah sudah layak. Rakyat tentu akan pulih kepercayaannya terhadap Taijin dan mereka tentu merasa gembira karena mempunyai pengayuman. Namun jika kata dua hamba ini dianggap salah, hamba pun menurut saja apabila akan dihukum. Diam dua Sugowat terkejut dan memuji dalam hati. Seorang pemuda yang keredandanannya mirip seorang pendekar kesiangan, ternyata berani melantangkan kata dua yang begitu tajam. Benar katanya, kata Sugowat dalam hati, untuk membangkitkan rakyat supaya ikut berjuang bahu-membahu dengan tentara, haruslah melindungi hak dua mereka. Taijin, maafkan apabila kata dua hamba tak berkenan di hati Taijin, kata huru hara. Tidak apa dua, Leontiante. Engkau memang mengatakan yang sebenarnya. Memang seharusnya kau kiat itu ku tindak. Tetapi ketahuilah Leontiante, kata Sugowat, saat ini kita sedang menyusun kekuatan. Ku tahu, kalau para jenderal itu tidak akur satu sama lain suatu pergantian atau pemecatan dan hukuman kepada mereka, mungkin akan menimbulkan bahaya. Mereka mempunyai anak pasukan. Kalau mereka membangkang kita terpaksa mengambil kekerasan. Dan apabila mereka terpojok, kemungkinan mereka akan menyeberang pada musuh. Inilah yang tak ku harap. Oleh karena itu aku terpaksa menempuh jalan lunak dan berusaha untuk menyadarkan mereka. Huru hara mengangguk. Dia mengakui memang pendirian Menteri Pertahanan itu benar. Tetapi ada juga kelemahannya. Taijin, ibarat bisul, kalau tak lekas dua dipotong, kelak tentu akan makin membengkak dan menganggu tubuh kita, katanya. Benar sahut Sugowat, aku pun menyadari hal itu tetapi untuk sementara, aku belum perlu memotong bisul itu. Apabila sudah tiba saatnya, tentulah takkan ku biarkan bisul itu merusak tubuh kita. Terima kasih, Taijin. Leontian Te, aku suka dengan keberanianmu dan kejujuranmu berbicara. Jika engkau suka, bekerjalah padaku saja. Huru hara terkejap. Ia tak mengira bahwa Menteri Kerajaan Beng itu akan menarik dirinya. Tetapi Taijin, hamba seorang anak gunung yang bodoh. Koma. Kuangkat engkau sebagai pengawalku peribadi. Saat ini aku sedang melakukan perjalanan keliling ke daerah dua untuk mengkonsolidasi, menghimpun, pasukan Beng di seberang barat sungai Hang Ho. Kita harus menyusun kekuatan baru untuk memendung serangan pasukan Cheng ke selatan. Dalam tugas itu ku yakin tentu banyak kerintangan dan ancaman bahaya. Apabila engkau mau, engkau akan menyertai perjalananku berkeliling ke daerah dua itu. Huru hara terkejut. Memang hal itu merupakan suatu jalan baginya untuk menyumbangkan tenaganya kepada negara. Dia sudah mendengar bahwa Menteri Sugowat itu seorang menteri yang jujur dan setia. Terima kasih, Taijin atas kepercayaan Taijin kepada diri hamba, kata Huru hara, tetapi saat ini hamba masih harus menyelesaikan beberapa tugas. Setiap waktu tugas hamba itu sudah selesai, hamba tentu akan menggabungkan diri pada Taijin. Hektometer, baiklah, Sugowat lalu merogoh terdalam baju dan kemudian berkata, Leontian Teh, saat ini keadaan dalam negeri sedang kacau. Gangguan dan bahaya setiap saat dapat menghadang di mana dua. Maka terimalah lemcana lambang peribadiku. Apabila engkau mendapat kesulitan dengan prajurit dua bang tunjukkan lemcana ini, mereka tentu akan membebaskan dan bahkan akan memberi bantuan kepadamu. Terima kasih Taijin, ucap Huru hara seraya menyambuti lemcana itu. Lemcana itu tak lain adalah sebuah cap nama terbuat dari batu kumala. Leontian Teh, walaupun sekarang engkau tak dapat mengiringkan perjalananku tetapi aku hendak memberimu sebuah tugas, apakah engkau sanggup mengerjakan tanya Sugowat? Apabila Taijin yang menitahkan, hamba tentu sanggup melakukannya. Baik, kata Sugowat, hubungilah kaum pendekar dan tokoh dua persilatan yang cinta negeri dan himpunlah kekuatan mereka ke dalam sebuah wadah perjuangan guna ikut berjuang menentang serangan pasukan Ceng. Sanggupkah engkau? Tanpa banyak pikir lagi Huru hara terus menyatakan kesanggupannya. Dan karena sudah tak ada hal yang perlu dibicarakan lagi maka Huru hara pun mohon diri dan rombongan Menteri Sugowat itu pun melanjutkan perjalanan Iagi. Waktu mendengar penuturan Huru hara tentang pertemuannya dengan Menteri Pertahanan, Wisin K berseru gembira, ku haturkan selamat kepadamu, Hyantit. Peng pos yang si Sutaijin telah memberi kepercayaan besar kepadamu. Sutaijin memang Menteri yang paling setia dan gigih berjuang membelat tanah air. Mengapa engkau tak mau menggabung kepadanya? Bukan tak mau tetapi aku masih ingin menyelesaikan beberapa hal dulu. Hal apa? Pertama, menghadap Jenderal Ko untuk mi laporkan tentang tugas yang diberikan kepadaku. Kedua AKN hendak mencari Bute Sin Kun untuk mengambil kembali mustika Gyokse itu. Apabila berhasil, aku akan mencari harta karun itu dan akanku berikan kepada rakyat serta para pendekar pejuang. Setelah itu baru aku nanti datang kepada Sutaijin. Wisin K menyetujui langkah Huru hara. Ketika tiba di tempat kediamannya Ko Kiat, Wisin K tak ikut masuk. Yang masuk menghadap Jenderal itu hanya Huru hara dan Cian Haji. Hektometer, untung engkau datang, kata Jenderal Ko Kiat dengan nada dingin, besok lusa aku sudah pindah ke lain tempat. Hambah hendak melaporkan tentang tugas yang Jenderal berikan itu telah kuselesaikan. Dan inilah surat balasan dari Jenderal Ui, kata Huru hara seraya menyerahkan surat. Waktu membaca, merah padamlah wajah Ko Kiat. Sudah tentu hal itu diperhatikan juga oleh Huru hara, namun dia tetap tenang dua saja. Engkau bohong tiba dua Jenderal Ko Kiat mementak keras. Bohong? Mengapa aku harus bohong? Apa saja yang kubohongkan itu sambut Huru hara. Dari mana engkau memperoleh uang sekian banyak untuk Jenderal Ui Tekong? Lo, bukankah uang itu sumbangan dari Jenderal sendiri? Tidak, ya. Tetapi yang engkau berikan kepadanya bukanlah uang dari peti itu. Eh, mengapa Jenderal mengatakan begitu? Ko Kiat memberi perintah kepada dua orang prajurit dan prajurit itu pun segera pergi. Tak lama kemudian mereka kembali dengan menggotong sebuah peti. Ah, itulah peti yang diantarkan Huru hara. Setelah Ko Kiat memerintahkan supaya tutup peti dibuka maka dia berseru pula, lihatlah, peti itu masih di sini, bagaimana engkau berani mengatakan kalau sudah engkau serahkan kepada Jenderal Ui. Huru hara diam. Dan lihatlah isinya. Bukankah tidak berisi uang ya, memang tidak berisi uang, sahut huru hara. Oh, jadi engkau sudah tahu. Kalau begitu tentu sebelumnya sudah engkau buka dan engkau ambil uangnya. Tidak sahut huru hara, bukankah dalam surat balasan Jenderal Ui, dia mengatakan kalau sudah menerima uang sumbangan dari Jenderal. Bohong bentak Ko Kiat pula, apa engkau kira aku tak tahu tipu muslihatmu? Silakan Jenderal mengatakan kesalahanku. Engkau mengatakan di hadapan Jenderal Ui bahwa uang itu telah engkau bagi-bagikan kepada rakyat yang kelaparan. Karena Menteri Pertahanan Su Taijin kebetulan sedang berkunjung pada Jenderal Ui, maka Jenderal itu sungkan dan menyetujui tindakanmu. Maka dia mengirim surat balasan yang mengatakan kalau sudah menerima uang sumbanganku. Padahal engkau tidak membagi-bagikan uang itu kepada rakyat tetapi engkau kantongi sendiri. Tidak teriak huru hara, aku tidak berbuat begitu. Dan jelas peti itu tidak berisi uang melainkan hanya tanah belaka. Mengapa Jenderal mengirim barang semacam itu kepada Jenderal Ui? Tidak, aku tidak mengisi peti itu dengan tanah, bentak Jenderal Ko Kiat, mana mungkin aku mengirim peti berisi tanah kepada Jenderal Ui? Engkau lah yang telah membuka peti itu, mengambil uangnya lalu menggantinya dengan tanah. Hektometer, lekas mengaku saja, di mana engkau menyimpan uang itu. Tidak, tidak, aku tidak mengambil uang itu, bantah huru hara. Memang ketika bermalam di biara tua, telah muncul seorang yang tak dikenai dan membuka peti itu. Kemudian ada lagi yang datang dan bahkan mengambil peti itu. Lalu bagaimana Jenderal Ui dapat membalas surat itu sedianya hendak kuganti tetapi Jenderal Ui menyatakan. Tidak perlu. Hektometer, engkau tentu membuka peti itu sebelumnya, kata Jenderal Ko Kiat tetap menuduh, engkau harus mengaku atau tidak, seru huru hara, aku tidak membukanya. Orang yang pertama datang itulah yang membongkar peti itu sehingga aku baru tahu kalau isinya hanya tanah. Hektometer, Jenderal Ko, jangan menganggap bahwa sebagai seorang Jenderal engkau dapat berbuat semuamu sendiri saja. Apa maksudmu mengirim tanah kepada Jenderal Ui? Bukankah engkau hendak mencelakai aku? Prajurit, tangkap bangsat kurang ajar ini tiba dua Jenderal Ko Kiat marah dan berseru memberi perintah kepada para pengawal. Beberapa prajurit segera muncul hendak menangkap huru hara. Tetapi sekonyong-konyong sesosok tubuh pendek telah melesat dan tahu-tahu plak, 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 terdengar suara tamparan disusul dengan jeritan mengaduh. Prajurit dua itu menjerit kesakitan karena mukanya ditampar orang. Mereka tak melihat jelas siapa yang menamparnya kecuali hanya sesosok bayangan kecil yang melayang cepat seperti setan. Hai, hai, hai. Engkau setan pendek kembali prajurit dua itu berteriak. Kali ini mereka berteriak marah dan mengetahui kalau Cian Liji tertawa mengikik seraya menuding pada prajurit dua itu. Tahu kalau Cian J. Liji yang menampar muka mereka, prajurit dua itu pun segera ganti sasaran, bukan menangkap huru hara seperti yang diperintahkan kokyat, melainkan menyerbu Cian Liji. Bagus, hayo tangkaplah aku kalau kalian mampu. Cian Liji terus bergerak melesat mengelilingi mereka. Gerakannya sedemikian pesat seperti setan. Tangkap bangsat ini teriak kokyat kepada pengawalnya. Sudah lazim di kalangan para panglimat, jenderal dua dan para pembesar tinggi pada masa itu, tentu masing dua mempunyai pengawal peribadi yang berilmu silat tinggi, demikian pula dengan kokyat. Dia mempunyai dua orang pengawal yang hebat ilmu silatnya. Yang seorang bernama Teksan, seorang jago perguruan Toan Kui Bun, bersenjata sepasang golok. Dan yang seorang bernama Kwe Ching, jago dari perguruan Hang Lui Bun yang mahir dalam ilmu pedang Hang Lui Kiam Huat atau ilmu pedang petir menyambar. Begitu mendengar perintah kokyat, kedua pengawal itu pun serempak mencabut senjata dan menerjang huru. Hara! Tering, tering, tering terdengar dering gemerincing dari pedang golok yang beradu dengan benda keras, disusul dengan pekek tertahan dari kedua pengawal itu ketika golok dan pedang mereka terpental ke udara. Dan ketika masih tertegun, tahu dua sesosok bayangan setan melesat dan plak, plak, aduh-aduh. Kedua pengawal itu menyurut ke belakang sembari mendekat mulutnya yang berlumuran darah. Lagi dua kakek Ketian Liji yang gatal tangannya, terus melesat dan menampar pipi kedua pengawal itu sehingga gigi mereka sampai putus. Kokyat terkejut. Serentak dia berbangkit seraya lari masuk dan berteriak memberi perintah. Serentak munculah seragu prajurit yang siap, dengan busur terentang di tangan. Hayo, menyerah atau mati teriak seorang perwira yang menjadi pimpinan regu pemanah itu. Paman Cian, ikutilah tindakanku, bisik huru hara. Kemudian dia menjawab ancaman perwira itu, aku tak bersalah mengapa harus menyerah? Jangan banyak mulut, ini perintah jenderal bentak perwira itu. Hektometer, memang benar kata orang. Di bawah pimpinan jenderal berbodoran, tentu tak ada prajuritnya yang baik. Tidak, aku takkan menyerah. Panah serentak perwira itu pun memberi aba-aba. Serempak berpuluh-puluh anak panah segera mencurah ke arah huru hara. Tetapi mereka memekik kaget ketika menyaksikan kera huru hara menangkis serangan itu. Ternyata dengan tangkas huru hara telah menyambar tubuh seorang prajurit yang menggeletak lalu diputar-putar seperti baling-baling. Puluhan batang anak panah itu. Bersarang di tubuh prajurit malang itu. Sudah tentu barisan pemanah kesima dan hentikan serangannya. Nih, terimalah kawanmu huru hara mi lontarkan tubuh prajurit itu ke arah barisan pemanah. Pada saat mereka menjerit kaget, huru hara sudah melesat untuk meringkus perwira itu. Dan pada saat yang bersamaan, si kate Cian Liji pun angot lagi penyakitnya. Hut sesosok bayangan kecil berkelebat ke arah kawanan prajurit pemanah itu dan plak, 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 aduh, aduh, aduh terdengar jerit gemuruh dari regu. Prajurit pemanah itu karena mulut mereka ditampar orang. Mereka berdesak-desak mundur sambil mendekap mulut mereka yang berdarah karena giginya putus. Cian Liji gembira sekali karena dapat melampiaskan kegemarannya menampar pipi atau mulut orang. Makin banyak yang ditampar, makin puaslah hatinya. Jalan, terdengar huru hira membentak pada perwira kepala regu pemanah yang telah dilingkus dan digusurnya keluar. Setelah rasa sakitnya berkurang, kawanan prajurit pemanah itu teringat akan tugasnya lagi. Mereka marah sekali karena ditampar oleh orang kate itu. Serempak mereka bersiap merentang busurnya lagi. Mau memanah? Boleh, boleh. Hayo panahlah seru huru hira seraya menghadapkan perwira itu ke arah kawanan prajurit. Berhenti teriak peiwira itu dengan ketakutan karena tahu dirinya akan dijadikan perisai oleh huru hira. Kawanan pemanah itu pun menurut. Dan huru hira pun menggusur perwira itu keluar. Prajurit menjaga pintu. Terkejut tetapi mereka terpaksa tak berani bertindak karena perwira itu meminta mereka supaya memberi jalan. Demikianlah dengan tindakan yang berani, mengamuk dan meringkus seorang peiwira sebagai sandura, dapatlah huru hira dan Qian Li Ji keluar dari gedung kediaman General Kou Kiat. Oh, apakah yang telah terjadi Wixien Kei menyambut kedua orang itu dengan terkejut? Mari kita tinggalkan tempat ini. Nanti akan ku ceritakan lagi, kata huru hira. Ia lepaskan perwira itu, kembalilah dan sampaikan kepada General Mu. Pada satu hari aku akan menghadapinya lagi untuk minta keterangan mengenai kirimannya peti yang berisi tanah itu. Setelah perwira itu pergi, huru hira lalu menderitakan peristiwa yang dialaminya dengan General Kou Kiat. Lalu ke manakah Hiantit hendak pergi sekarang ini tanya Wixien Kei? Mencari Bute Sin Kun untuk merebut Giyokse itu, sahut huru hira. Sama dengan sama dengan 0 0 0 sama dengan sama dengan. Ii. Bloon yang bloon. Marilah kita tinggalkan dulu perjalanan huru hira yang hendak memburu jejak Bute Sin Kun itu. Seperti telah dikatakan pengemisakti Wixien Kei, Bute Sin Kun itu seorang tokoh yang misterius. Bagaimana pendiriannya dan betapa muncul lenyapnya, tak ada orang yang dapat menduga. Memang tak mudah untuk mencari orang itu. Namun huru hira bertekad keras untuk menghadapi tokoh yang membanggakan diri sebagai Bute Sin Kun atau jago tanpa tanding. Kita ikuti kisah perjalanan si nona cantik Han Bing dan pemuda cakap Wan Ong Kui. Keduanya sama tujuan tetapi beda maksudnya. Sama dua hendak mencari si bloon tetapi lain rencananya. Han Bing hendak menyerahkan surat wasiap dari ayahnya yang mengatakan kalau bloon itu ada iah calon suaminya. Sedang Wan Ong Kui hendak menuntut balas dendam kepada bloon. Setelah menyeberangi sungai Tiang Kang, hari itu kedua muda mudi itu memasuki daerah gunung Lusan Hon Bing naik dalam kereta, Wan Ong Kui mengawal dengan naik kuda. Sementara peti harta pun dimasukkan dalam kereta. Mereka menyewa seorang kusir. Karena hari panas dan sejak pagi sudah menempuh perjalanan maka Wan Ong Kui memerintahkan kereta supaya berhenti beristirahat. Kusir kereta itu bernama Tia Kim, bertubuh kekar. Paman Tia, kata Wan Ong Kui membuka pembicaraan setelah beristirahat dan minum, sepanjang perjalanan tampaknya keadaan rakyat makin gelisah. Apakah tentara Cheng sudah menyeberang sungai Hang Ho? Kudengar pasukan Cheng sudah mulai mengadakan persiapan untuk menyerang ke selatan, menggempur kota Lemkia. Walaupun daerah ini termasuk barat sungai Tiang Kiang yang jauh dari daerah peperangan, tetapi rakyat memang sudah hidup dalam kegelisahan. Oh, apakah musuh sudah merembes ke arah sini? Tanya Wan Ong Kui pula. Induk pasukannya memang masih berada di perairan Hang Ho, tetapi mereka telah mengirim mantek 2, metu 2 dan cecunguk 2 menyusup ke daerah pedalaman untuk mengacau dengan berbagai kera. Mengadu domba golongan dengan golongan, pembesar dengan pembesar agar tercipta suatu iklim kekacauan dan perpecahan. Kemudian mereka melancarkan anjuran supaya memberontak saja kepada kerajaan Beng yang sudah jelas diambang kehancuran, kemudian menggabung pada kerajaan Cheng. Kerajaan Cheng pasti akan menyambut kedatangan mereka dan tentu akan memberi pangkat dan kedudukan tinggi kepada mereka yang mau bekerja kepadanya. Wan Ong Kui menghela nafas, negara kacau, memang segala kutu busuk akan bermunculan untuk ikut menggerogoti kerajaan. Bagaimana rencana Kong Chu, Tuan, setelah tiba di Lusan nanti tanya kusir kereta itu? Terus terang, Paman, kata Wan Ong Kui, tujuanku adalah hendak mencari Kim Bloon. Oh, Kim Bloon putra dari Kim Tian Chong Tai Hiap itu tanya kusir kereta. Ya, kenalkah engkau dengan dia? Kusir kereta gelengkan kepala, dengan Kim Bloon aku tak kenal tetapi aku pernah bertemu dengan Kim Tian Chong Tai Hiap. Dia memang seorang pendekar besar yang harum namanya. Seorang pejuang yang pernah membuat pusing tentara kerajaan Kim Tempo dulu. Wan Ong Kui menghela nafas dalam hati. Ah, beda sekali ayah dengan putranya itu. Kong Chu, maaf, perlu apakah engkau hendak mencari Kim Bloon itu tanya kusir Tia Kim. Wan Ong Kui terkesiap. Setelah diam sejenak dia merjawab, aku hanya mengantar nona itu dia adalah calon istri Kim Bloon. Calon istri Bloon? Ya Allah, masakan nona secantik itu mau dijodohkan dengan Bloon, kata kusir kereta yang mengaku bernama Tia Kim itu. Menurut keterangannya, sejak kecil nona itu sudah ditunangkan oleh orang tua mereka, kata Wan Ong Kui, dan apakah Bloon itu tidak cakap? Uh, namanya saja Bloon, mana ada orang Bloon yang cakap? Eh, Pamantia, jangan menghina orang. Andai kata aku seorang gadis, biar Bloon kalau aku sudah cinta, aku tetap mau menjadi istrinya, kata Wan Ong Kui agak marah. Melihat Wan Ong Kui kurang senang, Tia Kim Buru 2 menyusuli kata 2, ah, aku hanya bergurau saja, harap Kong Chu jangan marah. Memang jodoh itu sukar dikata. Tak dapat diukur dengan wajah cantik dan harta. Pokoknya kalau sudah mau sama mau, biar loyang pun dianggap emas. Pengah mereka asik berbicara, tiba-tiba terdengar desing anak panah melengking di angkasa. Rupanya anak panah itu memang diperlengkapi dengan sui tuan. Dan beberapa saat kemudian terdengar gemuruh derap kuda dan muncullah lima penunggang kuda yang terus mengelilingi kereta Hanbi Ing serempak pula dari balik gerumbul semak bermunculan beberapa orang. Mereka ternyata memang anak buah kelima penunggang kuda itu yang telah sejak lama bersembunyi dalam gerumbul. Pemimpin dari kelima penunggang kuda itu bertubuh tinggi, rambutnya sudah putih, umur di antara tahun 1950-an tahun. Tetapi mukanya masih berwarna merah segar, sepasang matanya berkilat-kilat tajam. Yang termuda dari kelima penunggang kuda itu seorang pemuda berumur 20 tahun lebih, berwajah putih, alis lebat, tubuhnya gagah. Kelima orang itu masing dua mengenakan mantel kulit harimau beraneka warna. Yang paling tua bermantel harimau gembong, yang kedua bermantel kulit harimau loreng, yang ketiga bermantel harimau hitam, yang keempat kulit harimau tutul dan yang kelima si pemuda gagah tadi bermantel kulit harimau putih. Celaka, Kongcu, Mareka adalah Lusaning Gohau, Bisikusir Tia Kim. Bangsa perampok tanyawan ongkowi. Gerombolan penyambun dari dunia lioklim yang termasyur. Zaman aman saja mereka sudah sering mengganggu keamanan, apalagi negara sedang kacau seperti sekarang ini. Dimeti mereka seolah tiada beraja lagi. Yang tertua bermantel kulit harimau gembong segera berseru, mengapa engkau berani melintasi daerah Lusan ini tanpa minta idin kepada kami Lusaning Gohau, lima harimau gunung Lusan. Kusir Tia Kim diam saja karena dia tak berani melancangi wan ongkowi. Tetapi ternyata wan ongkowi juga diam tak menyaut. Hai, apakah kalian tuli teriak lelaki bermantel kulit harimau gembong itu? Namun wan ongkowi tetap diam, sedangkan Tia Kim hanya menunduk. Kurang ajar, kalian berani tak mengacuhkan aku teriak lelaki itu pula seraya mencabut cambuk, kamu hai, jawab, siapa pemilik kereta itu bertanya kepada Tia Kim. Ampun hohan, aku hanya kusirnya. Kongcu inilah yang berkuasa, kata Tia Kim seraya mengerling matuk ke arah wan ongkowi. Hai, anak muda, mengapa diam saja bentak lelaki itu? Apakah engkau bertanya kepada ku wan ong? Tenang dua menjawab. Setan, siapa lagi kalau bukan engkau? Kami berjumlah dua dan engkau tidak menunjuk salah satu di antaya kami berdua. Haruskah kami berdua menjawab semua? Ha, 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 di luar dugaan lelaki bermantel kulit harimun gembong itu tertawa, cantik genit seperti anak perempuan. Ho, banci, mengapa engkau berani melalui hutan ini tanpa lapor kepadaku? Milikmu kah hutan ini? Dunia Lioklim, kalangan penyamun, sudah tahu bahwa daerah Lusan adalah dalam kekuasaan Lusaninggo HOU. Mengingat engkau baru pertama kali ini lewat di sini maka jiwamu kuampuni tetapi kereta itu harus engkau tinggal. Tetapi kereta itu tak berisi apa dua kecuali seorang gadis, seruan ongkowi. Itu lebih baik, seru lelaki bermantel kulit harimau hitam yang umurnya di sekitar 35 tahun? Sejenak berpikir, wan ongkowi menjawab, soal itu akan kurundingkan dulu dengan nona yang berada dalam kereta. Dia terus menghampiri kereta dan masuk ke dalam gebong. In muai, kita dihadang oleh kawanan penyamun. Lalu bagaimana? Tanya biing dengan cemas. Tak perlu khawatir, wan ongkowi menghibur, rasanya aku masih sanggup menghadapi mereka. Tei api karena mereka berlimat, maka dikhawatirkan aku sampai tak dapat melejendungi engkau. Engkau harus dapat menjaga diri sendiri. Ia mengeluarkan sebuah kantong kain dan berkata, kantong ini berisi bubuk hubian, bubuk penghancur kulit. Apabila ada salah seorang yang berani masuk ke sini, tabur saja mukanya tentu hancur. Tetapi mengapa tak engkau pakai sendiri tanya biing bubuk itu harus ditaburkan dari jarak dekat dan hal itu memang tepat untukmu. Karena engkau tak memiliki ilmu silat. Sudahlah, bubuk ini tentu akan menolongmu, kata wan ongkowi, lalu menyerahkan kantong itu dan terus menyelinap keluar. Ia menghampiri kusir Tia Kim dan berbisik, paman Tia, jagalah kereta Syochia ini. Kalau aku sampai terdesak, berusahalah larikan kerata itu dan lindungilah Syochia. Setelah memberi pesan wan ongkowi segera maju ke hadapan kelima penyamun itu. Nona dalam kereta itu ingin tanya, siapakah nama kalian berlima ini, serunya. Aku macan gembong bengho, kata lelaki bertubuh tinggi lalu menujuk berturut kepada keempat kawannya, dan ini macang loreng bengwan, macan hitam bengsan, macan tutul benggi dan macan putih benglok. Dan siapa namamu? Wan ongkowi. Wan ongkowi, engkau setan penasaran. Mengapa penasaran? Kepada siapa engkau penasaran? Kepada setiap orang yang jahat, yang suka membunuh, suka memegal, suka memeras, suka. Cukup seru macan gembong bengho, jadi engkau anggap dirimu itu seorang pendekar yang hendak memberantas kejahatan. Ho, engkau benar dua seorang pendekar kesiangan yang tak tahu kenyataan. Dunia sudah kacau, negara rusak, zaman edan. Orang boan ceng merampas kerajaan beng, raja beng bersenang-senang dengan arak dan wanita cantik. Menteri dua dorna sibuk mengumpulkan harta, general-general giat merampok tanah dan harta benda rakyat. Mengapa engkau masih bermimpi menjadi pendekar kesiangan? Suasana, negara dan dunia kacau, bersumber pada jiwa manusia. Zaman edan, apakah kita harus turut edan? Yang edan ya redan, tapi yang waras jangan ikut edan. Engkau mengejeku sebagai pendekar kesiangan karena engkau pura dua edan dan merasa berhak untuk merampok harta orang. Ho, mengingat engkau seorang lelaki yang cantik, aku dapat mengampuni. Tetapi bagaimana keputusanmu? Tinggalkan kereta itu dan engkau boleh pergi atau engkau mau ikut aku sekalian, juga boleh. Sudah kurundingkan, sahutuan ongkui dan nona itu pun sudah menyerahkan keputusannya kepada aku. Terserah bagaimana aku akan memutuskan. Bagus, engkau tentu setuju, bukan ya? Wah, engkau benar dua seorang pemuda yang baik, pintar dan tau gelagat. Jangan terburu-buru mengobral pujan dulu. Lo, apalagi macan gembong Bengho terkesiap. Yang mengawal kereta itu, bukan hanya aku seorang. Tetapi masih ada seorang kawanku lagi. Aku setuju menyerahkan kereta itu kepadamu tetapi kawanku tidak mau. Setan, seru Bengho, mana kawanmu itu? Ini, tiba dua wan ongkui mencabut pedang dari pinggangnya. Oh, engkau hendak melawan? Ha, 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 Bengho tertawa, tak nyana kalau seorang pemuda seperti anak perempuan begitu, berani mempermainkan lusaninggo HOU. Masih ku beri kesempatan yang terakhir kepadamu, lebih baik engkau menyerah saja. Bukankah sayang kalau pemuda yang secantik engkau akan menjadi mayat berlumurah darah? Apa boleh buat? Aku terpaksa harus menuruti kehendak kawanku ini. Dan belum tentu siapa yang akan menjadi mayat berlumuran darah nanti. Toh aku, tak perlu banyak bicara dengan pemuda banci itu titik kita bekuk saja. Baru macan loreng Benghoan berkata begitu karena tak sabar lagi mendengar pembicaraan Bengho dengan Wan ongkui, tiba dua terdengar derap kuda berlari dan pada lain saat muncul dua orang penunggang kuda. Seorang lelaki tua berumur tahun 1960-an tahun dan seorang darah berumur tahun 2016-an tahun. Melihat kedatangan kedua orang itu, berubah ah wajah macan gembong Bengho. Ai, Tong Loya, telinga kalian benar dua tajam sekali seru Bengho. Penunggang kuda lelaki tua itu tertawa hambar, apakah engkau takut kalau tanganku juga panjang? Bengho tertawa, ah, Tong Loya bergurau. Masakan Tong Loya juga tertarik akan barang dagangan yang tak berharga ini? Kuharap Tong Loya suka melonggar rantangan. Lelaki tua yang disebut Tong Loya itu deliki meta, kalau begitu, kalian tak senang atas kedatanganku ini. Si Dara juga tertawa mencibir, harimau itu memang binatang serakah. Engkong, macan gembong Bengho ini takut kalau harus membagi hasil kepada kita maka dia berusaha untuk mengambil muka pada engkong. Kalau tadi sikap Bengho begitu garang terhadap Puan Ong Kui, sekarang berhadapan dengan engkong dan cucunya seorang darah itu mereka tak berani berkutik. Bahkan disindir secara terang-terangan oleh si Dara, Bengho hanya tertawa, ah, mana aku berani begitu terhadap Tong Loya. Kami gembira sekali atas kedatangan Tong Loya dan Nona In Hong. Nona In Hong tahun ini kan sudah berumur 17 tahun, apakah Nona sudah mendapat tempat? Dara yang disebut dengan nama L.N. Hong itu deliki meta, macan gembong, apakah engkau buta? Urusan yang penting engkau berusaha menghindar, sekarang mau menggarap soal diriku. Jangan ngacobe lotak keruan. Apa engkau kira aku tak berani menampar mulutmu yang lebar itu? Macan gembong Bengho tertawa gelak 2, Nona In Hong, sekarang ini aku akan bicara soal yang penting. Ku percaya engkong Nona tentu tak memandang mata pada dagangan sekecil ini. Tetapi karena kalian sudah datang aku pun tentu akan mengaturkan persembahan kepada kalian, dan persembahan kami itu akan kami laksanakan waktu Nona In Hong akan keluar pintu, menikah, nanti. Tetapi ah, kan Nona kalian sudah datang kemari aku pun harus mengaturkan persembahan. Kalau banyak aku tak kuat. Aku hanya kuat mengaturkan iima ratus tajai emas harap suka terima. Begitu mudah kelima penyamun dari lusan menyerahkan sekian banyak uang, jelas betapa besar rasa takut mereka terhadap kakek dan cucunya itu. Karena kusir Tia Kim terpisah jauh menjaga di depan kereta, terpaksawan Ong Kui tak dapat bertanya. Ia heran siapakah orang tua yang disebut Tong Loya dan cucunya yang bernama In Hong itu. Mengapa kelima benggolan penyamun dari lusan begitu takut kepada mereka? Ah, Tong Loya itu tentu seorang jago yang lihai. Kembali si darah In Hong tertawa dingin, serunya, beng lo hau, engkau mengatakan menyambut kegembira kedatangan kami ke sini. Tetapi mengapa engkau keluar dari sarangmu mencari mangsa agak jauh? Apakah itu tidak berarti kalian hendak menghindari kami? Macan gembong beng ho pura dua terkejut, ayah kalian sudah datang ke sarang kami. Maaf, aku tak tahu sehingga tak dapat menyambut bagaimana mestinya. Nona N, karena kuatir akan membuat kagetengkong Nona, maka aku mencari mangsa agak jauh. Harap Nona jangan salah faham, karena Nona sudah datang maka aku tentu akan mengaturkan 500 cil lemas itu sebagai sumbangan apabila kelak Nona menikah. Uh, siapa mengilir dengan 500 cil lemas itu dengus In Hong? Kalau begitu, tolong tanya apakah maksud kedatangan Tong Loya dan Nona In Hong ini? Aku pasti takkan mengecewakan pada Nona In, kata beng ho. Benar, aku memang tak mau pulang dengan kecewa. Aku tak menghendaki emas tetapi orang sahut In Hong. Beng ho terkejut, engkau menghendaki orang? Siapa beng lo hau, terus terang saja sebenarnya aku malas. Keluar. Tetapi karena Hong terus merengek-rengek hendak melihat mempelai perempuan, terpaksa aku harus menemaninya. Mempelai perempuan yang mana beng ho makin heran. Jangan pura dua tak tahu, lengking In Hong yang berada dalam kereta itu apa bukan mempelai perempuan. Ku dengar dia cantik sekali maka aku sengaja datang kemari hendak melihatnya. Tiba-tiba angin meniup keras dan kain tenda kereta itu pun tersingkap. Sekalian ormk mencurah pandang. Tampak dalam gerbong kereta itu seorang Nona cantik tengah duduk dengan tenang. Sedemikian tenang seperti tak memperdulikan dan mendengarkan apa yang sedang terjadi di luar. Wan Ong Kui mengira kalau Bi Ing tentu akan terkejut menyaksikan sekian banyak orang di luar kereta tetapi ternyata Nona itu diam saja. Ai, benar dua seorang cantik yang tiada tandingannya. Engkong, aku suka pada Tachi itu. Aku ingin mengajaknya supaya tinggal di rumah kita selama beberapa hari, seru In Hong. Engkong, engkongnya yang bernama Tong Kui Tik, hanya tertawa, ada pengawalnya, engkau harus minta Idin dulu kepada pengawalnya itu. In Hong terus langsung bertanya kepada Wan Ong Kui, engkoh yang baik, aku hendak mengajak Tachi dalam kereta itu ke rumahku dan tinggal beberapa hari di sana. Engkau tentu tak keberatan, bukan? Wah, berabe Nona, sahut Wan Ong Kui. Apanya yang beraber? Dia seorang gadis dan aku pun juga anak perempuan, kita sama-sama wanita, apanya yang beraber? Hanya ku minta supaya tinggal beberapa hari saja di rumahku masakan sampai menganggu pernikahannya. Aku juga dapat mengantarkannya kepada calon suaminya, tak perlu engkau repot dua lagi. Bukankah engkau akan lebih ringan bebanmu di samping engkau bakal terlolos dari ancaman kelima hari mau di Lusansi ini? Sebelum Wan Ong Kui menjawab, rupanya macan putih Beng Lok yang paling muda di antara kelima macan itu, tak sabar lagi dan terus berseru, Nonain, kalau engkau mau ikut dalam perdagangan ini, aku sih tak keberatan. Tetapi menurut peraturan dalam rimba hijau, dunia penyamun, kan ada bedanya antara yang datang dulu dengan yang datang belakangan. Ternyata si macan putih Beng Lok itu telah berubah pendiriannya. Semula seperti keempat saudaranya, dia hendak merampas peti uang dalam kereta itu. Tetapi tadi waktu melihat kecantikan Biheng, tergeraklah hatinya. Dia ingin mendapatkan Nona itu sebagai istetinya. Inhang deliki mata, engkau tak setuju bukan? Buru-buru macan gembong Beng Hal campur bicara, harap Nona jangan bergurau. Kita sekarang bicara secara serius. Lepaskan Nona itu dan kami akan mengaturkan 500 cil lemas ditambah lagi dengan 500 cil perat. Tetapi harap Nona jangan mengganggu kami lagi. Siapa ngiler pada emasmu itu? Inhang tertawa mengejek, aku hendak mengajak Nona pengantin itu pulang, nanti aku akan kembali ke sini memberimu 500 cil lemas. Jangan engkau campur tangan lagi. Ah, tidak bisa, seru macan putih Beng Lok. Manusia mempunyai muka dan pohon punya kulit. Kalau dagangan yang diurus keluarga Beng sampai direbut orang di tengah jalan, elak bagaimana kami dapat berdiri di dunia persilatan lagi? Toh aku, jangan menerima. Bukan karena macan putih Beng Lok tak tahu betapa lihainya jago tua tong kuitek itu, tetapi dia memperhitungkan, jika dia berlima saudara maju menempur kakek dan cucunya itu, tentulah dapat menghadapi. Pada saat suasana memuncak dalam ketegangan, sekonyong-konyong terdengar pula suara ringkik kuda dan kembali seorang penunggang kuda muncul. Dia seorang lelaki berumur tahun 1930an tahun, dan danannya seperti seorang sastrawan, tangannya mencekal sebatang kipas. Mana mempelai perempuannya? Aku juga ingin lihat, selekas datang dia terus nyelonong bicara. Saat itu kusir tiakim sedang membenahi tenda kereta untuk ditutup lagi. Tetapi metu sastrawan yang celi itu sudah dapat melihat bing yang cantik. Bagus dia serentak berseru gembira, banyak sudah nona dan gadis kota yang kuliat, tapi jarang sekali sepeiti nona mempelai yang berada dalam kereta itu. Beng lo hau, macan tutul beng, ku berimu seribu cel lemas dan kasihlah mempelai cantik itu kepadaku. Kentut macan gembong beng ho marah apakah engkau hendak menghina aku? Pergilah engkau tukang petik bunga. Dalam lingkungan seratus li dari lembah lima macan ini, jangan engkau berani campur tangan. Sastrawan yang berwajah pucat itu berkipas raya tertawa, macan tua beng, jangan pura dua suci. Kalau engkau menghendaki harta dan orang engkau pasti akan menggigit jari. Lebih baik engkau yang mendapat uang dan aku si cantik itu. Dengan begitu kita masing dua mendapat hasil, apa tidak enak? Sebenarnya macan tua beng ho itu takut kepada sastrawan pucat. Andai kata jago tua tong kuitek tidak berada di situ, tentu ya dia akan berunding untuk tawar-menawar dengan sastrawan berwajah pucat itu. Tetapi karena sekarang di hadapan tong kuitek, sudah tentu beng ho menjaga gengsi. Rase buduk, apa engkau tak tahu peraturan rimbau hijau? Jelas engkau takkan mendapat bagian dari perdagangan ini. Tetapi aku tetap hendak minta bagian, engkau mau apa? Tanda tanya sastrawan berwajah pucat itu tertawa menyeringai. Sebelum macan gembong beng ho menjawab, si darah in hang sudah menyelutuk, orang sisan, boleh saja engkau hendak ikut minta bagian tetapi engkau harus menyerahkan suatu barang. Sastrawan berwajah pucat itu bernama Sankian, seorang dan yuan tukang merusak wanita atau istilahnya dalam dunia persilatan disebut Jeho Acat, penjahat tukang petik bunga. Dia memiliki ilmu menutup jalan darah yang lihai serta tenaga dalamnya juga tinggi, tetapi karena terlalu mengumbar nafsu dengan wanita, mukanya jadi pucat seperti mayat. Senjatanya adalah kipas. Kipasnya itu bukan kipas biasa tetapi kerangkanya dari baja dan daunnya juga dari pelat baja yang tipis. Dapat digunakan untuk menutup jalan darah lawan. Tiat San Jeho Acat atau sastawan kipas besi pemetik bunga, demikian orang persilatan memberinya julukan. Sankian tertawa, barang apa? Kalau engkau nona in hang yang minta, sekalipun bintang di langit, tentu akan kupetikan. Darah in hang tertawa dingin, bintang untuk penghias langit, menerangai bumi. Tak perlu bagiku. Cukup aku minta sepasang gundong matamu saja. Lekas, koreklah sendiri. Tanda seru. Sankian tertawa, ah, nona in, mengapa minta yang itu? Tanda tanya. Kalau tak punya gundong matamu bagaimana aku dapat menikmati wanita cantik? Perlu apa aku harus hidup lagi? Nona in, permintaanmu itu terlalu tinggi. Minta saja yang lain, aku pasti akan melakukan. Sudah kukatakan aku tak butuh apa dua lagi. Uang dan mainan sudah cukup banyak. Hanya gundong matamu itu yang belum punya. Jangan bergurau nona in. Siapa yang bergurau sahut in hang lalu berseru, Engkong, dia tak mau mengorek biji matanya, sendiri. Terpaksa kita harus mengoreknya. Engkong yang turun tangan atau aku saja? Engkong yang turun tangan atau aku saja.